Intro Tentara Israel diduga akan terlibat perang besar dengan pasukan perlawanan dari Lebanon Hezbollah. Seorang pakar militer khawatir jika perang itu akan terjadi, membuat kedua belah pihak hancur total. Pakar militer Israel bernama Yossi Melman membandingkan konflik Israel dan Hezbollah dengan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dikutip dari tribunews.com itu, perang nuklir berskala besar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet diusahakan dicegah. Jika salah satu negara itu melancarkan serangan nuklir ke negara satunya, negara yang diserang akan membalasnya dengan serangan nuklir juga. Serangan-serangan nuklir itu apabila terjadi, diperkirakan akan membuat kedua negara hancur. Melman mengatakan situasi di perbatasan Israel lebaran menjelang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 adalah versi konvensional dari doktrin MAD. Dia menyebut, baik Israel maupun Hezbollah memiliki senjata yang mampu menghancurkan kota-kota Israel termasuk infrastruktur militer dan sipil. Senjata itu juga akan membuat ratusan ribu nyawa melayang. Pada saat ini, meski sedang tidak dalam situasi perang besar-besaran, Hezbollah telah meluncurkan ribuan rudal, mengerahkan pesawat tanpa awak, dan tembakan artileri. Senang itu diarahkan ke target yang berada di dekat perbatasan Israel lebaran dan pemukiman yang jauh dari perbatasan. Puluhan ribu warga Israel di perbatasan terpaksa mengungsi akibat serangan tersebut. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.